Baik Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pada perkulian kita kesempatan kali ini Dalam mata kuliah evaluasi program pendidikan Bapak-Ibu yang saya banggakan Perkulian kali ini lewat tayangan video Untuk itu kami berharap Bapak-Ibu dapat mencermati Menyimak lewat tayangan video berikut Baik Bapak-Ibu sekalian Kita ketemu lagi dalam mata kuliah evaluasi program pendidikan Kali ini pada kesempatan ini Kita bicara terkait dengan model-model evaluasi Model-model evaluasi yang nantinya akan dapat digunakan Apa namanya ketika Seorang mahasiswa hendak mengambil suatu tesis tentang evaluasi program Dari berbagai model evaluasi Salah satunya bisa digunakan Tapi itu semua adalah tergantung dari objek Masalah dan tujuan evaluasi Yang hendak di tujuh Yang hendak dicapai Ada yang menginginkan dari proses apa hasil Ada juga hasil dan saja ada juga dari awal Nah itu semua penting Kenapa? Karena setiap program itu selalu menggunakan pendekatan atau model-model dari evaluasi Nah hari ini pada kesempatan kali ini Kita bicara tentang model-model itu Untuk yang pertama Sebelum saya menyampaikan Pada model-model evaluasi Saya akan memberikan pengertian dulu tentang evaluasi Evaluasi ada dua Ilmu evaluasi ada dua Istilahnya memiliki pengertian yang sama sebenarnya Ada yang disebut dengan model evaluasi Evaluasi model ada yang disebut dengan pendekatan evaluasi Atau evaluasi approach Terus kalian Nah model evaluasi Kalau kita berikan pemahaman di sini adalah Merupakan penyebaran dari teori evaluasi Serta teknik pelaksanaannya Seperti itu Sementara ya model evaluasi Juga membedakan antara evaluasi dengan penelitian murni dan penelitian terlapan lainnya Saya ulangi Model evaluasi membedakan antara evaluasi dengan penelitian murni dan penelitian terlapan lainnya Kalau tidak salah di awal-awal kuliah kita Pernah kita bicarakan tentang hal ini Saudara-saudara Hubungan moderator, mediator, dan pengaruh Terkait dengan evaluasi ini Biasanya dalam satu program Biasanya dampak berpengaruh atau tidak pengaruh Di sana ada mediatornya Ada moderatornya Ada faktor-faktor yang mempengaruhi Terkait dengan sejauh mana Program itu berpengaruh Atau berdampak Misalnya Dari pelaksanaan programnya Sebenarnya hasilnya Jadi itu Ini peta konsepnya saja Ambil saya lihat Kemudian Kita coba yang pertama Dari model evaluasi Yaitu apa yang disebut dengan evaluasi berbasis tujuan Evaluasi berbasis tujuan Evaluasi berbasis tujuan ini Istilahnya disebut dengan Object Reference Evaluasi Model Atau Objective Parentish Approach Atau Behavioral Objective Approach Nah tokonya adalah Boya Tyler Artinya siapa Kalau dibilang Ini adalah tokonya Bapaknya dari evaluasi Ya Raff Welfel Tyler Karena setiap-setiap bang ilmu Bisa ada tokoh-tokohnya Misalnya apa Ya kan Banyak tokoh-tokoh pendidikan Tokoh-tokoh pembelajaran Ya kan Misalnya ada Banyi Ya kan Ada Soundlight Ya kan Ada Brunner Ya kan Dan macam-macam yang lainnya Itu Nah evaluasi Dikademi kan Ini adalah tokoh Bapaknya dari evaluasi Ya platformnya adalah Welfel Tyler Apakah tadi ya Bahwa evaluasi merupakan suatu proses Menentukan sama sedia mana Tujuan pendidikan Atau tujuan suatu program Tercapai Proses Dia mengatakan Di evaluasi berproses tujuan Tapi dia mengatakan bahwa evaluasi Yang merupakan Profesor yang berdanggar Tujuan pendidikan Itu tercapai Atau proses evaluasi Laksana dengan Sebagai berikut Ini dapat ditampilkan Jadi Menentukan program Layanan dan Inputasi Tujuan Dengarung Tujuan Perumusannya Dengan berbagai indikator Baik Secara konditatif Kumpul kanditatif Diperhatikan sana Kemudian juga Mengembangkan Sebuah desain Instrument Kemungkinan Desain Instrumentnya seperti apa Begitu Kemudian Lakukan evaluator Kan program itu Sampai berakhir Seperti itu Sampai dengan Menjaring data Capai di analisis Berdasarkan informasi Capaian Dari tujuan Evaluasi Nah Badan ada kesimpulan Ada kesimpulan Yang tercapai Ada kesimpulan Yang sebagian Tercapai Ada yang memang Tidak tercapai Nah disitulah Bagi sekalian Terlihat Terlihat Dari yang tercapai Tidak tercapai Yang nanti Direkomendasikan Utama Yang tidak tercapai Kenapa tidak tercapai Ya kan Sebagian Yang tercapai Kalau yang tercapai Biasanya Tidak direkomendasikan Ya kan Untuk perbaikan Selanjutnya Nah kemudian Disana baru Terakhir Yang terakhir Yang terakhir Hasil dari Evaluasi program Tentu saja Ada yang Mereka Alpah Dimikian Yang berikutnya Ini kekuatan Kemahannya Bahwa Jadi jenis Evaluasi ini Kekuatannya Yang berikutnya Seperti Demokratis Inversial Dan juga Serhana Bisa dijelaskan Disana Kelemahannya Misalnya Tujuan ini Tidak mudah Dipahami Suatu tujuan Berkaitan dengan Pasien Di depan Kelemahannya Seperti itu Atau juga Ada efek sampingan Dari suatu tujuan Seperti itu Dan adanya Tujuan yang tersembunyi Yang mengambil Kebijakan Nanti bisa Dibaca kembali Selalu sekalian Pakai kelemahan ini Atau bisa Dipelajari Dengan berbagai sumber Yang kedua Adalah Evaluasi berbasis Tujuan Evaluasi berbasis Tujuan Yang disebut dengan Goal free Evaluasi model Propoden Michael Sleven Apa Michael Sleven Mengatakan bahwa Evaluasi Proses Untuk mengenali Tujuan yang dicapai Mengenali Tujuan yang dicapai Jadi Evaluator Tidak menentukan Tujuan yang Derevaluasi Tapi pengenalan Tujuan Di awal Evaluasi Potensial Mengoptasi Evaluator Tujuannya adalah Dikenali setelah Evaluasi program Dilakukan Kemudian Dalam X-Sleven juga Mengatakan bahwa Asumsi yang dibangun Dari jenis ini adalah Ada yang bertiga Yang umumnya Berpengaruh dalam Realitas Tujuan program Ada pengaruh Sampingan negatif Yaitu Pengaruh yang Tidak diketendaki Ada pengaruh Positif Sesuai tujuannya Yang ditetapkan Ada pengaruh Sampingan positif Yaitu munculnya Pengaruh positif Di luar Tujuan yang telah Ditetapkan Nah ini biasa Langkah-langkahnya Pengaruh program Pengaruh Sampingan negatif Tidak ada pengaruh Positif Yang sesuai dengan Tujuan yang ditetapkan Dan pengaruh Sampingan positif Itu pasti selalu ada Ada yang bersifat Negatif Ada yang positif Jadi ada Yang mana yang Dari Yang ditujukan Atau ditetapkan Kemudian juga Ini juga Langkah-langkahnya Sekalian Biasa Evaluator Apalagi Blue Free nya Seperti apa Mengindemikasi Suatu tujuan Disana juga Biasa memperhatikan Pengaruh Sampingan negatif Positif Tujuan Atau di luar tujuan Kemudian Mengembangkan Desain Dan instrumen Evaluasi Memastikan Pelasanan program Yang telah tercapai Mencapai tujuan Kemudian Menganalisis Data Menyusun Lampuan evaluasi Dan Pembuatan hasil Ini langkah-langkahnya Yang selanjutnya Adalah Model evaluasi Evaluasi Formatif Dan Sumatif Evaluasi Tuga masih Michael Seven Biasa Dalam Michelle Michelle Mikael Seven Apakah tadi Evaluasi Formatif Merupakan Evaluasi Yang Didesain Digunakan Untuk Membaiki Suatu program Dan Dijelangkan Ketiga Program Berjalan Nah Ini Jadi Program Yang sedang Berjalan Bisa Dilakukan Evaluasi Yang Disebut Dengan Evaluasi Formatif Namanya Jadi Tidak Menunggu Tuntas Sampai Program Itu Selesai Nah Kalau Sampai Tuntas Program Itu Selesai Disebut Dengan Evaluasi Sumatif Evaluasi Yang Dijelangkan Pada Akhir Pelaksanaan Program Jadi Tidak Ada Isilah Bagi Sekalian Program Belum Berjalan Bisa Dilakukan Evaluasi Menunggu Hasil Akhir Program Itu Berjalan Gak Bisa Bukan Evaluasi Informatif Yang Proses Masih Berjalan Ada Juga Memang Program Itu Sudah Berjalan Dan Sudah Diakhir Program Itu Sudah Evaluasi Sumatif Ini Alutnya Sekalian Alut Dari Evaluasi Evaluasi Orang Yang Melakukan Evaluasi Biasa Pertama Mengedupasi Jenis Jumlah Mengambil Sampel Pemangku Kepentingan Siapa Diajak Di sana Kemudian Diajak Atau Dengan Pendapat Dengan Sampel Pemangku Kepentingan Juga Menyusun Sebuah Proposal Evaluasi Pada Akhirnya Melaksanakan Evaluasi Sial Evaluasi Dibahas Bersama Dengan Para Pemangku Kepentingan Dan Pada Akhirnya Memilikan Nampahan Evaluasi Jadi Ini Langkah Langkah Dari Penemanya Proses Model Evaluasi Evaluasi Seperti Ini Terus Kalian Yang Kelima Adalah Model Evaluasi Chip Chip Oleh Fluffworth Daniel L Tartal Bim Lel Nanti Dicek Saja Ada Berbagai Sumber Model Evaluasi Chip Ini Pendekatan Beransi Kepada Pemagang Keputusan Untuk Membantu Dalam Membuat Suatu Keputusan Pengertiannya Apa Dijadikan Sebagai Dasar Adalah Suatu Proses Yang Menggambarkan Memperoleh Menyediakan Informasi Yang Berguna Untuk Menilai Artesatif Suatu Keputusan Jadi Lebih Kepada Proses Tidak Hanya Hasil Dari Proses Itu Yang Dari Berbagai Informasi Yang Didapatkan Dan Dari Pada Yang Memberikan Apa Namanya Hasil Berikan Suatu Alternatif Untuk Diputuskan Ibaratnya Mau Selesai Program Itu Atau Mau Dilanjutkan Atau Di End Misalnya Nah Inilah Context Input Proses Product Chip Lebih Menekankan Pada Penekanan Proses Tidak Hanya Hasil Semasa Nah Kalau kita Jelaskan Sekalian Ini Model Chip Context Infos Selesai Dimana Evaluasi Context Untuk Membantu Mencanakan Menentukan Yang Akan Dicapai Oleh Program Dan Pada Akhirnya Juga Untuk Meremuskan Suatu Tujuan Itu Context Kemudian Input Input Evaluasi Restoring Evaluasi Input Ini Membantu Mengatur Keputusan Bentukan Semua Sumber Yang Ada Alternatif Yang Akan Diambil Dan Ada Strategi Yang Akan Ditempuh Untuk Mendapat Sentuh Kebutuhan Ya Juga Proses Evaluasi Ya Untuk Mengimplantasikan Keputusan Dan Juga Terakhir Adalah Product Evaluasi To Survive Resensely Resensient Evaluasi Hasil Untuk Mengimuskan Keputusan Selanjutnya Kalau Tidak Salah Saya Sudah Sampaikan Pekan Yang Lalu Bahwa Chip Itu Contact Maksudnya Jadi Kepada Penguatan Penekanan Pada Ada PC Misi Tujuan Dasar Program Itu Kemudian Kalau Input Bagaimana Input Nya Mungkin Kudu-ulum Mungkin Biaya Pendidikan Sasklas Seperti itu Untuk Menunjang Pisi-misi Kemudian Proses Adalah Jauh mana Pelaksana program Dari Mungkin Guru Atau Pelaksanaan di Club Pada Pesta Diklat Atau Pesta Didik Kalau Dibu-duk Sekolah Proses Product Adalah Ada Produk Hasilnya Akademik Maupun Non-akademik Kalau Akademik Biasanya Bisa juga Hasil Belajar Hasil Suatu Kegiatan Atau Non-akademik Bisa juga Sikap Laku Dampak Dari Program itu Setelah Berjalan Seperti itu Non-akademik Prestasi Prestasi Dari Suatu Instruksi Atau Lombaga Yang Dihasilkan Itu Dampak Produk Dari Akademik Baik Sekalian Nanti Kita Diskusikan Lebih Lanjut Setelah Perkulian Ini Sekalian Rangka Model Evaluasi Cip Atau Mungkin Langkah Langkah Contek Evaluasi Contek Evaluasi Untuk Mencari Jawaban Atas Pertanyaan Apakah Perlu Dilakukan Conteknya Itu Apakah Perlu Dilakukan Jadi Waktu Pelaksanaannya Sebelum Program Diterima Jadi Pelaksanaan Sebelum Perlu Enggak Dilakukan Evaluasi Jadi Keputusannya Perencanaan Program Sementara Kalau Input Evaluasi Biasa Berupaya Untuk Mencari Jawaban Atas Pertanyaan Apakah Harus Dilakukan Beda Kan Dengan Contek Kalau Contek Apa Yang Perlu Dilakukan Sementara Kalau Input Apa Yang Harus Dilakukan Pada Nanti Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Sebelum Program Dimulai Kalau Tadi Di Awal Sebelum Program Diterima Dan Juga Pada Nanti Keputusan Pensukturan Program Itu Lepada Input Evaluasi Kemudian Proses Berupaya Untuk Mencari Jawaban Atas Pertanyaan Apakah Program Sedang Dilakukan Belumnya Apakah Yang Harus Dilakukan Apa Yang Perlu Dilakukan Sementara Kalau Dilihat Proses Apa Program Yang Sedang Dilakukan Seperti Waktu Pelaksanaan Sedang Dijalankan Seperti Pelaksanaan Program Jadi Waktu Pelaksanaan Program Terang Dilankan Sementara Produk Kalian Berupaya Untuk Mencari Jawaban Apakah Program Sedang Dilakukan Waktu Pelaksanaan Program Telah Dijalankan Beda Kita Jalankan Seperti Pelaksanaan Program Jadi Kalau Contak Sebelum Program Diterima Input Program Sebelum Dimulai Proses Evolasi Sedang Dijalankan Dan Kelab Produk Telah Dijalankan Sekalian Ini Juga Masih Ada Sepuluh Yang Dikembangkan Bagi Evolasi Dalam Pelaksanaan CIP Yang Menyakup Antara Lain Yang Dari Sabel BIM Yang Harus Perhatikan Bagaimana Dalam Membang Program Itu Harus Perhatikan 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 Jadi Sejauh mana Kesepakatan Kontrak Kontrak Perhatikan Perhatikan Gimana Nanti Kemudian Juga Evaluasi Contact Biasa Masukkan Proses Kemudian Dampaknya Pengaruhnya Dan Sejauh mana Evaluasi Efektif Kemudian Juga Kebelanjutan Atau Tidak Belanjut Juga Evaluasi Itu Memberikan Transpobilitas Jadi Hasil Memberikan Transpobilitas Yang Ada Dampak Di Sana Memberikan Transpobilitas Atau Tidak Kemudian Juga Evaluasi Memberikan Meta Evaluasi Meta Evaluasi Program Yang Berjalan Dilakukan Evaluasi Berikan Dampak Kepada Kemulanjutan Lanjut Atau Tidak Nah Kemudian Nanti Saya Ulang Kembali Meta Balas Itu Dalam Pelaksanaan Evaluasi Program Yang Sedang Berjalan Kemudian Juga Sintesis Dari Laporan Final Ini Jadi Yang Harus Divertikan Ada 10 Pengembangan Dua Dari Evaluasi Dalam Pelaksanaan Model Cip Yang Perkuat Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Daniel Al-Sah Kemudian Yang Ke Enam Dari Model Evaluasi Adalah Evaluasi Adversary Pertama Kali Dikembangan Oleh Egon Cuba Owen Seperti itu Tujuan Model ini Adalah Untuk Mengurangi Potensi Bias Model ini Digunakan Untuk Mengurangi Potensi Bias Dengan Membentuk Dua Evaluator Yang Berbeda Berbeda Pro Dan Contra Begitu Ini dia Sekali Model Adversary Ini Anggap Kalau Dari Sini Ada Dua Kelompok Evaluator Pro Dan Contra Ada Kelompok Contra Ada Kelompok Pro Kemudian Kelompok Pro Mengevaluasi Dari Sisi Positive Program Sementara Dari Contra Mengevaluasi Disi Negative Program Nah Kemudian Tiga Masing-masing Dari Evaluasi Positif Menghasilkan Sebuah Hasil Gimana Demikian Juga Evaluasi Disi Negatif Membuahkan Hasil Dan Hasil Hasil Positive Program Dan Negatif Program Kemudian Nanti Ada Dengar Pendapat Di Dengar Pendapat Dari Antara Positif Dan Negatif Kemudian Akhirnya Nanti Disimpulkan Membuat Keputusan Keputusan Simpulan Positif Negatif Dan Pada Akhir Nanti Putusan Itu Keputusan Mengenai Program Itu Sendiri Selain Lagi Pengurti Sendiri Mau Catatannya Dari Asal Keputusan Itu Mau Dilanjurkan Atau Tidak Atau Mungkin Dilanjurkan Dengan Catat Perbaikan Perbaikan Seperti Itu Misalnya Atau Dien Seperti Itu Stop Program Itu Nah Yang Ketujuh Sekalian Dari Model-Model Evaluasi Yaitu Model Evaluasi Ketimpangan Ketimpangan Biasa Disimpulkan Dengan Disfinansi Evaluasi Model Siapa Pengembangnya Yaitu Malcolm L. Profus Malcolm L. Profus Disfinansi Program Disfinansi Evaluasi Dia mengatakan Bahwa Evaluasi Dibanding Sebagai seni Yang melukiskan Timpangan Antara Standar Dengan Ginerja Yang Dicapai Jadi Ketimpangan Boleh Dengan Kata Selisih Antara Temuan Dengan Standar Jadi Kalau Program Program Itu Ada Standarnya Untuk Mencapai Suatu Tujuan Ada Standar Jadi Ketika Ditemukan Tujuan Ada Temuan Itu Nanti Kita Lihat Dari Standarnya Ketika Tidak Sesuai Dengan Standar Disitulah Timpang Disitulah Timpang Kalau Kita Lihat Misalnya Standar Nasional Pendidikan Itu Sandar Minimal Kalau Di Sekolah Kita Lihat Dari Dapat Sandar Itu Sejauh Mana Sandar Minimal Itu Ketir Capaian Ketika Dia Tidak Menuhi Mungkin Dibawa Dari Minimal Maka Itulah Yang Sebut Dengan Timpang Jadi Selisih Antara Temuan Evaluator Temuan Evaluasi Dengan Beribandingkan Dengan Standar Itulah Ketika Tidak Sesuai Maka Sebut Dengan Timpang Disfinansi Discriminansi Itu Bagi Sekalian Kemudian Modul ketimpangan Juga Ditentukan Mempelajari Tiga Aspek Yaitu Input Proses Dan Juga Output Seperti Itu Yang Dikembangkan Oleh Nah Ini Kita Lihat Sekalian Sama Langkah Langkah Lengkanya Sama Jadi Bagaimana Mengembangkan Suatu Desain Standar Program Itu Sendiri Kemudian Mencanakan Evolusi Menggunakan Model Ketimpangan Ketimpangan Menjaring Data Tentang Kerja Segini Aja Program Juga Menyusun Aktivitas Menghilangkan Ketimpangan Dan Menentukan Alasan Ketimpangan Kenapa Timpang Seperti itu Tidak Alasannya Duga Mengefektifkan Ketimpangan Antara Ketimpangan Dengan Standar Jadi Setelah Ditemukan Ketimpangan Mana Yang Timpang Mana Tidak Sesuai Dicari Faktor Penyebab Apa Penyebab Ketimpangan Itu Apakah Program Itu Tidak Berjalan Misalnya Kenapa Tidak Berjalan Selusur Di sana Nanti Dilihat Sejauh mana Nanti Mengaktifikan Ketimpangan Antara Kineja Dengan Standar Artinya Yang Dilihat Di sana Adalah Pelaksanaan Dari Yang Dicanangkan Program Itu Kemudian Ditemukan Seperti Apa Maka Dilihat Dengan Standar Program Itu Inilah Bapak Bapak Sekalian Model Apa Menanggungnya Proses Model Nah Sekalian Sementara Cukup Pertemuan kita Menyampaikan Dari Tujuh Model-model Evaluasi Kita Badan Hanya Menyampaikan Tujuh Model Evaluasi Nanti Kita Lanjutkan Lagi Pada Pekan Berikutnya Untuk Kita Lanjutkan Juga Masih Diseputar Model-model Evaluasi Demikian Baik Bapak Sekalian Setelah Bapak Menyaksikan Tayangan Materi Perkuliahan Lewat Video Kami Berharap Selaku Dosen Pengampu Kepada Bapak Sekalian Tentu Saja Disamping Sudah dapat Memahami Dan Mengerti Dan Pada Akhirnya Tentu Saja Dapat Mengaplikasikannya Demikian Untuk Itu Mari Pertemuan Ini Perkuliahan Kita Kita tutup Sama-sama Dengan Melaporkan Hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA 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 Terima kasih telah menonton!